Ya, berhudur, pasta, pemugaran, tahun 73, 83, terus menerus diruding persoalan, persoalan, ketidakadilan, persoalan, utuhnya persoalan, persoalan duit, persoalan pembagian yang tidak merata. Aduh, makanya kalau kebetulan kebora putus, dan lihat ada banyak proyek yang gagal, ya itulah wajah kebora putus. Ya itulah wajah kebora putus ini. Ya, ya itulah. Saya, karena maliknya, kita perlu menyalahkan satu sama lain. Ya itulah. Ya memang nasib kebora putus, nasib kebora putus baru seperti itu. Ya, nasib kebora putus baru tahu. Ya seperti itu, ditonton saja. Soalannya, soalan-soalan yang muncul, jadi memperkaya catatannya. Memperkaya catatannya. Sekali lagi tentang catra, meskipun itu persoalan yang pernah muncul, dan kini muncul agak menguat. Lumayan dahsyat. Banyak pihak yang harus ikut membahas persoalan tersebut. Catra lagi-lagi merupakan semacam penutup yang berada di Setupak Induk Candi Borobudur. Menurut yang mengusulkan, pemasangan catra akan lebih menambah daya tarik Candi Borobudur sebagai destinasi wisata. Nilai-nilai spiritual itu. Namun sepertinya wacana pemasangan catra itu tidak serta-merta disetuju oleh para arkeolog, maupun sebagian juga ada masyarakat. dan tentunya UNESCO. Arkeolog meragukan keaslian batu catra yang saat ini disimpan di Museum Karma Wibangga, sehingga diperlukan kajian yang mendalam. Salah satu kajian mendalam untuk mengetahui keaslian batu catra Candi Borobudur. Oleh sebab itu, batu catra tersebut diindikasi yang berasal dari tiga masa yang berbeda. Dugaannya batu asli pada masa abad ke-8, batu pengganti pada pemugaran Panger tahun 1907, serta batu ketika pemugaran. Atau mungkin catra itu untuk menambah, mempercantiklah. Mungkin ya memang semuanya itu memang berkeimunan baik. Yang menginginkan dipasang catra kembak itu juga berkeimunan baik. Hanya persoalannya, sekarang itu juga perlu diganti juga apakah dulu waktu nenekmu yang kita membangun Borobudur itu ada catranya. Apakah dulu memang ada catranya? Jangan-jangan, jangan-jangan. Candi Borobudur itu ya memang dibuat sedemikian rupa. Candi Borobudur itu hanya memang dibuat sedemikian rupa. Berbeda dengan Candi-Candi. Hehehe. Luar lagi. Hehehe. Agar karakter, ya. Karakter kita berbeda. Kayak penuluk Borobudur itu. Peran-peran. Sebenarnya peran-peran. Wong Zowo ini. Peran-peran Wong Zowo. Sangat kuat. Sangat kuat. Dulu yang disebut kapitan itu cukup sangat kuat. Jangan-jangan. Itu ya karya-karya dari anak bangsa yang dulu masih menganut kapitan itu. Ya memang tidak pakai catra. Tidak ada payungnya. Hehehe. Tidak ada payungnya. Mungkin gitu ya. Mungkin. Hehehe. Alis darah yang tahu. Atau mungkin yang perlu ya. Yang pasti perlu dikasih lebih dalam. Tapi. Monggo. Ada sebuah pengakuan. Monggo. Ada sebuah pengakuan yang merasa merekonstruksi. Hehehe. Yang merasa merekonstruksi. Ulang batu-batu yang berserahkan itu dikumpulkan oleh teman saya. Sahabat saya. Mas Hordi. Pak Hordi. Yang kemudian disusun kembali. Dan menjadi menarik perhatian banyak orang. Hehehe. Monggo. 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 Simak. Pengakuan penuturannya. Selamat sejahtera semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam ini dengan Allah yang melakuk. Dan diberikan ya. Selamat dan bahagia. Terima kasih. Ini atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dalam pengacara. Sekali lagi. Tentang catatan. Padahal bapak-bapak yang dihormati semuanya saja. Yang masih dunas atau yang sudah kurna. Semua saya mungkin tidak bisa mengatakan satu persatu. Semuanya yang saya hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ya. So. Ini langsung saja. Jadi. Masalahnya. Atau pada pembicaraannya. Yaitu. Tentang catatan. Tentang catatan. Tata yang ada di bergudung. Itu kalau saya tahu. Atau baca dalam bukunya. Itu. Pada waktu dulu. Itu dipasang oleh Pak Erot pada tahun 1910. Ya. Jadi kemungkinan. Bareng-bareng. Atau berlanjutan. Atau bersama. Dengan. Ini. Apa. Waktu pemegaran. Serupa hidupnya. Yang pada tahun 1907. Sampai 1911. Tetapi. Setelah dipasang. Ini sekilas saja ya. Jadi setelah dipasang. Itu. Dikarenakan. Perasa itu memang tidak. Aslinya. Dipasang di situ. Atau asli yang ada. Dengan kaitannya buruk mundur. Pada jaman. Pembuatan dulu. Maka oleh Pak Erot. Langsung dibuka lagi. Setelah dibuka. Oh. Pemugarannya. Atau pembukarannya itu. Pada tahu. Berapa. Berapa. Kurang begitu tahu. Tapi setelah ada di bawah. Atau dibuka oleh Pak Erot. Itu dulu juga. Pernah mau dipasang lagi. Oleh. Pada jaman pemerintahan. Jepang lah. Nah. Tapi pada waktu itu. Juga. Tidak jadi di pasang. Apa sebabnya. Karena. Pancos ya. Pancos ya. Pancos ya. Pancos. Pancos. Pancos ya. Setelah ada wakati. Ya. Setelah ada wakati. Pada. Tahun. Kurang lebihnya. Ya. Sebelum 1997. Itu saya akan tetap bekerja di Borobudur. Di konservasi Borobudur. Itu sebelum tahun itu. Mungkin tahun 1996 sampai 1997 itu. atau 1995. Ya. Yang kan. Pokok itu 1997. Pemasangan. Tapi sebelumnya kan. Saya akan misalkan. Bekerja. Ya. Waktu berenam. Misalkan. Jam 8. Kita. Masuk bekerja di atas. Mulai. Itu sebelumnya. Saya akan setiap iap. Batu-batu yang ada di sebelah barat. Candi Borobudur. Itu di sebelah barat. Tapi di bawah tanah yang ada Candi Borobudur. Itu di situ ada beberapa blok batu. Yang betulnya itu kok saya rasa ini kok aneh. Aneh. Ini kok. Batu ini batu mana. Kalau dengan pemasangan yang ada di Borobudur. Kayaknya tidak ada. Maka dari itu saya timbul. Rasa yang gimana ya. Ini tahu. Ini sebetulnya ini batu mana. Dan akhirnya pada waktu itu. Saya lihat-lihat ini ada gambar di dokumentasi. Ternyata itu yang namanya Batu Katara. Halaman keamanan. Terus saya itu punya ide. Yang pertama kali Bapak Daylami. Sekarang dia. Ini teman saya. Jadi. Kalau mulutnya. Sekarang saya. Ini sekarang juga. Halaman guru. Itu. Itu yang diklasifikasikan. Yaitu. Tangkai. Batu. Takkai. Jadi di bawah. Payung. Ya. Di bawah payungnya. Itu. Ada. Sembilangan. Nah ini Bapak Daylami. Bapak Daylami. Memukulkan. Tapi. Tadaknya itu berapa. Saya tanya. Ini dapat. Eh Bapak Daylami. Pak. Ini baku cakra. Tapi ini di bagian tangkainya. Atau saya kan. Memukulkan itu. Yang besar. Yang kacak. Apa. Payung. Saya suka. Tapi saya. Cari-cari. Apa. Payung yang pertama. Payung yang pertama. Seharusnya. Ada. Ada. Tujuh. Blok. Paling yang pertama. Ada. Tujuh. Tapi. Disitu. Tujuh. Blok. Ada. Cuma. Ada. Yang. Kutus. Satu. Dua. Tiga. Ada. Itu. Saya akan. Bikir-bikir. Ini. Seserai saja. Tapi kalau. Nanti untuk. Saya buat. Lingkar. Lingkaran Yang akhirnya. Yang�ってるannya. Yang misal, Nanti restoran itu. Caseranya. Tetapkan. Dan mereka cuma. Yang 좀. Terus akhirnya setelah saya buat lingkaran, saya suka yang pulang itu saya tambah. Cara tambah saya buatkan. Tapi misalnya saya manut dengan yang ada. Misalkan jublah itu suka di lingkaran macam ini. Oh ini harapnya dibuatkan sebegininya. Itu terus saya buatkan, saya tambah, saya tambah pakai web dan dikasih angkut. Itu misalkan juga satu wajah sudah terluka. Terus atasnya itu juga. Jadi tetap saya usahakan, saya jadikan dulu, ya itu harus saya tambah. Itu yang telahnya empat blok. Itu yang paling yang kedua, istilahnya paling dulu. Jadi setelah itu terus atasnya saya setelah lagi ketemu. Ini sebenarnya gimana? Wah ini rupanya begini, begini, begini. Tapi dengan catatan saya melihat gambar yang ada di dokumentasi. Itu gambar yang lain. Nah setelah itu juga saya susun. Tapi pengusungannya saya tidak langsung. Saya susun itu kayak apa ya? Kayak jadis sudah jadi seperti itu. Cuma saya susun di kanak-kan batunya tidak. Bisa-bisa. Itu saya susun satu lapis. Saya susun tidak jadi terus atasnya. Jadi lagi sudah. Itu karena misalkan masalahnya juga. Terus lagi musuh atasnya. Saya kasihkan sampenya. Dua lapis lagi. Terus begitu setelah selesai. Tapi dengan cara bagi itu ukurannya. Yang pas bagian gambar itu. Gambar yang ada. Misalkan. Itu kan harus ada ketatan ya. Setelah itu kan harus ada ketatan ya. Jadi itu harus pas dan ketat. Enggak asal seper. Enggak asal pasang. Wah itu mau ke-pah itu. Nah itu tidak. Jadi seperti itu. Terus pada waktu itu. Sebetulnya. Saya cari seperti itu. Pada waktu itu. Saya itu tidak disuruh. Atau atas perintah atas itu tidak sama sekali. Jadi. Kayaknya saya itu cuma isen. Jadi misalkan. Saya mau bekerja jam gelapang. Itu mau bekerja di atas. Saya waktu itu masih restoran ya. Saya itu. Kerejaan yang menambahkan serupa-serupa itu ya. Itu dulu saya tambahin semuanya. Terus pada waktu itu. Setelah. Tulung mungkin. Atau istilahnya. Saya sempat kiri lagi. Sebetulnya cuma isen ya. Kok akhirnya jadi kayak begini. Oke. Jadi tadinya cuma isen. Ini kok kayak main-main. Terus setelah saya pasang. Itu saya pasir sama. Bapak Suri. Bapak Surianto itu. Jadi itu. Seksi. Seksi yang saya dulu. Itu di. Ojak perlihatan. Ya. Itu terus. Bila. Pak Suri. Ini nganul. Ini gini. Jadi waktu dulu. Pak Surkono. Bapak Surkono itu. Kepala Pulya. Punggaraan. Cami buruk. Itu kan. Ya. Sesetulah itu ya. Jadi kepalanya dulu. Itu kan. Pernah bilang. Atau berkata. Ini. Bapak ini. Tidak asli. Tidak ada pasangan yang asli. Yang namanya catra. Bagi siapa saja yang mau bawa pulang. Ini untuk fondasi. Rumah. Silahkan. Diperbulikan pada waktu itu. Tapi itu dengan. Oh bukan. Dengan langsung saya. Tidak. 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 Pada waktu itu mungkin lupa apa enggak, enggak tahu itu, saya ingat banget, bahwa saya sering-sering dijajahi, ya ini lupa, gitu. Senengnya sama Pak Yudhi Anwar itu. Nah itu, sehabis itu dipulangkan lagi ke museum. Iya, ini cerita perjalanannya, apa, Tata. Setelah di museum, udah, kok tinggal kayak gini-gini. Kemarin itu udah, saya itu tiga tani orang, ya, kurang tahun dari mana, mungkin dari agama, atau dari apa-apa, dari apa di rumah, saya itu, ya itu di anak-anak masa itu, ya. Ada juga yang bilang, kalau chakra itu dipasar di Borobudur, Indonesia itu bisa kankeran. Ya, ini tanya apa sih? Itu ada juga yang seperti itu. Tapi saya, ya udah, monggo silahkan, mau bilang saja, monggo. Kalau saya enggak tahu, bahannya saya cuma, asal bulannya itu cuma iseng aja, masang chakra itu. Dan, setelah itu, terus itu kan ada, istilahnya di, ya. Ada, ada aktivitas diskusi di alami. Itu saya coba juga diseret sama, mas kali ini. Ya, diseret, diseret kesana. Wah, itu jadi, ya, jadi ketawa. Ketawa-ketawaan semuanya. Dikarenakan, batu, chakra itu, kan semuanya ada, yang ketemu sekarang ya, itu ada tiga belas layer atau tiga belas lapis. Ya, tiga belas lapis. Jadi, yang dua lapis itu sebagai tangkai, terus yang istilahnya atau payungnya itu, itu ada satu-tiga. Ya, ya. Ya, ya. Terus, saya pasang, ya, atas sendiri, atau kalau, itu kayak sekupanya, kayak, apa ya, kayak liasinya. Itu kan tidak ada. Ya, pada waktu itu, sebetulnya, kalau masih dari arkeolog, itu kan memang tidak diperbolehkan kalau mengganti batu-batu yang langsung seperti itu. Ya, jadi puncaknya, itu, ya, puncaknya, ya, puncaknya, puncaknya itu tidak ada, itu saya buatkan. Terus bawahnya, itu ada cuma separuh, itu juga saya buatkan. Ya, itu prinsip saya dikarenakan ini, ini memang tidak asli, dan saya bisa, ya, untuk saya buatkan. Biar bisa jadi apa, bisa jadi apa. Tapi kalau masalah aturan arkeolog, kalau yang asli-asli, ya, di atas saya tidak berani buat seperti itu. Ini dikarenakan, ya, itu kan dari Bapak Mita, Bapak Soekono, itu sebagai ayah, ya. Bapak Mita, Bapak Mita, atau ayah dari waktu pemugaran, itu kan istilahnya, Bapak Mita, Bapak Mita, Bapak Mita, dan Bapak Mita, dan Bapak Mita, dan Bapak Mita. Dan, ini terlalu, ya, bukan? Ini, ini, dengan catatan, ini tetap sangat ikuti pada masalah ini. Seperti itu Akhirnya Aku itu Setelah Diputir alam Itu pada Sebenernya Kajian Itu Tankenya Jadi Motif bantuan Yang dimasukin tanke Kalau saya Waktu gamer-gamer Di museum Katanya Pak Haritah pergi Saya dulu tusuk Jadi itu baru gamer-gamer Tapi Saya sebuah orang Yang orang-orang Tidak tahu Yang orang-orang Pak Haritah Seperti itu Yang lama-lama saya Tidak tahu Terus pada waktu itu Pak Haritah Pak Haritah Suruh Lagi sama Mas Hari Mas Hari Nah Mas Hari Kaji lagi Mas Hari Ini usaha lagi Kajian lagi Ketemu lagi Kurang lebih Jadi 159 Itu yang 515 Itu kebetulan Beratuh Yang anak sendiri Itu juga Ketemu Yang Katanya Yang ada Separat Itu juga Ketemu Tapi Barunya Jendek Jadi Jadi Kayak Agas Sampai sekarang Masih ada Kalau belum Dibuat Masih Yang besar ya Oh ya Berlokasi Jadi itu masih Semana Dan lagi Setelah Kajian itu Setelah Kajian Itu Bapukan Kita kan Malu Minta Ya Maksudilah 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 Dijodoh-jodohkan Disertai lagi Seharga Bagaimana Bisa Setelah Ternyata Tujuh Wakit Batu Yang menjulai Yang itu Ini Wakit 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 Walaupun Kalau Gambar Gambarnya Saya Saya Dibuat Bikin Pakai Anak Ajar Bikin Kurang Maksudilah Semuanya Itu Hampir Sama Tapi Ukurannya Yang Tidak Sama Jadi Ternyata Saya Sekarang Itu Sambil Sambil Pusing Sambil Pusing Tidak Kepenuh Cuma Batu Sebab Yang 101 Yang Pertama Kali Itu Saya Sekarang Cuma Ketemu Gelapan 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 Jadi Sudut 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 Biasanya kalau bagi itu saya mencobokan babu, apa-apa, apa-apa, jadi kita kan ketua eroderasi itu Nah seperti itu, jadi kalau ini masalah, caranya jadinya ya kalau dari saya, kayaknya kalau seperti yang dikatakan Nabi Bapak-Bapak yang di depan tadi, kayaknya kalau saya saya istilahnya melimpulkan, itu kayaknya tidak ada jelasan, tapi kalau saya, ini tidak usah jelasannya, saya tidak sendiri, jadi saya berdoa dari perkataan Pak Somono ya, itu tidak asli, terduanya saya sendiri langsung yang tersang, ini apa, tankenya, yang itu dulapis itu, itu memang tiga karun-karun-karun, jadi kalau dipasang itu saja, ini walaupun tankenya itu, motif bantunya memang seperti itu Gitu, saya kira gitu saja ya, Nabi misalkan Nabi Bapak yang pangan ya, mohon Nabi Cukup sekian saja dulu, ya Nabi bisa, bisa Nabi Bapak ini kalau misalkan masih agak, tapi kalau nunggu Nabi Bapak ya, ya terima kasih Terima kasih Terima kasih